Selanjutnya adalah penandatanganan berita acara tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Kami mengundang para anggota KPU untuk menandatangani berita acara. Yang pertama kami persilahkan Mas Agus Melas, Mas Sulianto Sudrajat, Mas Muhammad Afifudin, Mas Idam Holik, Mbak Beti Epsilon Idrus, dan Mas Barsadan Harahap untuk bersiap penandatanganan. Terima kasih. 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 Ya Pemirsa, Anda bergabung kembali bersama Breaking News Metro TV dan kali ini dapat Anda lihat penetapan berita acara Pilpres 2024 sudah berlangsung di ruang sidang lantai 2 gedung KPU Jakarta. Terima kasih. 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 agenda proses demokrasi Pilpres 2024 dengan penetapan yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Masih berlangsung pemirsa di ruang sidang lantai 2 gedung KPU Jakarta, proses penandatanganan berita acara penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden Pemenang Pilpres 2024, Paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan sepertinya ini proses dari penandatanganan akan segera rampung. Ada beberapa dokumen yang memang harus ditandatangani dari seluruh rangkaian keabsahan dari proses Pilpres 2024 dan diikuti secara menyeluruh oleh seluruh anggota KPU Republik Indonesia. Ya pemirsa ini adalah suasana gedung KPU Republik Indonesia tempat dilaksanakannya. Penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Gibran. Dan seusai dari penandatanganan berita acara, nanti akan juga kita dengarkan sama-sama acara puncaknya adalah pidato dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran. Di mana tadi juga Ketua KPU Hashim Ashari juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Pleno terbuka penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nomor 2 Prabowo Gibran ini dihadiri oleh seluruh tim dari Paslon 02 dan 01 namun belum ada informasi lebih pasti terkait dengan 03 tapi dari informasi yang kami dapatkan pihak Ganjar Pranowo tidak hadir karena tidak mendapatkan undangan. Dan ini adalah suasana terkini di dalam gedung KPU Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka berdiskusi dengan para tim sambil menunggu selesainya proses penandatanganan berita acara. Dan sekali lagi Pemirsa, seusai penandatanganan dan pendatapan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada hari ini, ke depan kita akan kembali mengikuti transisi kepemimpinan yang memang ini diharapkan bahwa proses yang sudah berlangsung ini bisa kembali. Terima kasih.